Hukum di Indonesia ini sudah tertulis di atas kertas bahwa negara kita adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun publik kembali dipertontonkan sebuah peristiwa yang mencoreng nama Indonesia sebagai negara hukum. Joko Chandra, seorang buronan dan terpidana kasus korupsi pengalian hak tagih atau KSI Bank Bali, tiba-tiba secara mengejutkan sudah berada di Indonesia dan kemudian diketahui yang bersangkutan telah sukses kabur kembali. Bahkan sampai membuat EKTP tanpa ada gangguan. Ada pihak yang sengaja tidak mematuhi sistem yang telah disepakati bersama sehingga buronan ini masih berkeliaran dengan bebas. Kasus ini benar-benar merefleksikan wajah hukum yang buruk di negara kita. Pola kepemimpinan di negara ini memperlihatkan pemangku jabatan yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Jika amanah dan mematuhi sistem tidak mungkin, buronan ini bisa lolos selama lebih dari 10 tahun sejak dia melarikan diri dari Indonesia. Buronan seperti Joko Chandra bukanlah hal yang baru. Baru-baru ini, pelaku pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumoa akhirnya berhasil dipulangkan atau ekstradisi ke Indonesia setelah buron selama 17 tahun. Dulu juga pernah ada koruptor raksasa yang kabur ke Kolombia, namun berkat penegak hukum yang cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik, buronan itu bisa ditangkap dan dipulangkan untuk disidang di Indonesia. Apakah ini bisa terjadi pada kasus Joko Chandra? Mari bersama kita saksikan PKS Legislatif Corner yang mengangkat tema Joko Chandra, Kuofadis Penegak Hukum di Indonesia. Bersama Komjen Paul Purnawirawan Dr. Andes Adang Dara Jatun, anggota Komisi 3 Fraksi Partai Kadang Sejahtera DPR RI. Dengan Hos Erlanda Julian Syaputra, TA Fraksi PKS DPR RI.